Halo semuanya, kembali dengan ini saya Peter Firia, kali ini saya akan membahas tentang Chimera Line lagi, kali ini aku akan membahas tentang pet, nah pet yang aku akan membahas ini adalah pet yang jangka panjang, maksudnya itu pet yang masih dipakai di server China pun, di server China orang-orang masih pakai pet ini, nah yang aku akan membahas adalah pet yang worth it untuk kalian worth dan pet yang menurut aku kurang worth it untuk kalian worth, nah yang awal itu kalian harus tahu dulu ya, pet yang aku maksud worth it ini adalah pet evo, bukan pet yang nobel, kenapa? karena kalau kalian lihat ya di sini, aku nggak ada pet nobel karena nggak aku telurin, biasa aku jual kalau memang aku dapat, nah yang aku bahas ini adalah, ini statusnya, atribut akan masuk ke karakter kita 5%, nah ini adalah pet-pet evo, sedangkan pet-pet biasa itu hanya 4%, yang nobel pun sama, 4%, nah untuk beberapa orang pasti tanya atributnya, kok yang nobel lebih banyak, nggak 60-60 lebih enak, nobel dong, karena statusnya itu dia hanya 4% di nobel, sedangkan yang di evo ini 5%, nah lebih worth it untuk kita pakai yang 5%, karena apa petnya naga ini kan, ini atribut 60 karena dia masih warna ungu, sedangkan, sedangkan yang di nobel itu, mereka sudah nobel kan, dan ini masih ungu, kalau gue up ke nobel, dia bisa lebih banyak lagi statusnya, terus dia itu masih tetap 5%, pada akhirnya mereka akan dibuat sama, misalnya latannya merah sudah di atas nobel, sedangkan ilustrius, dan ini juga akan ilustrius, kalau di perbandingannya, pet evo bakal jauh lebih unggul daripada pet yang 4%, kayaknya lumayan banget kalau kalian lihat nih statusnya itu HP, ini range damage, kemudian dengan rest, dengan defense, nah yang aku kasih tau dulu itu tuh paling worth it adalah pet evo, nah yang aku akan membahas lagi adalah pet evo yang menurut aku kurang worth it, nah, kalau kalian lihat di shop ini, ini ada 2 hop, ini ada pet yang menurut aku kurang worth it, bukan karena kita tidak bisa beli atau apa, karena menurut aku gak worth it aja dengan statusnya, dan di player cina pun gak kepakai lagi pet ini, karena pet ini statusnya tidak sebagus seperti naga, dengan ada satu lagi mingkrat, kalau kalian tahu yang paling worth it untuk dibuat itu cuma 2 untuk sekarang ini, yaitu mingkrat dengan naga, nah mingkrat itu kalian bisa dapat dari, ada bahannya ya, mingkrat itu dia harus bikin pil, pilnya itu menu aku sih gak susah nih ya, tapi bahannya kalian harus beli di clan, jadi saran aku sih untuk kalian itu lebih rajin-rajin aja ikut clan guardian gitu, biar bisa, aku bisa buat dulu ya, nah aku belum bisa buat dah, soalnya dia harus save berapa ya, ini mixur, aduh gua sih aku, nanti ada pilnya sendiri, dan dia punya bahan khusus bahannya khususnya itu, coba kita lihat deh, kita lihat ada kayak, ini sudah masuk deh, nah ini, ini mingkrat evolution, ini untuk 30, oh, ini 30 ini kalian bisa tukar dengan 1 pil, mingkrat, nah nanti kalian view sendiri, nah ini pad mingkratnya, kenapa dia worth it, kenapa dia worth it banget, dan masih bisa dipakai di server China pun sekarang, karena dia mempunyai status yang sebenarnya sama sih dengan China guy ini, dia 5%, HP, ada rush, ada defense, tapi yang membedakan adalah ini, jadi setiap pet evo itu yang hanya berbedanya itu hanya di bagian sini aja, di satu status ini, dan sedangkan dia itu critical 4,8%, nah, dan orang pakai itu bukan untuk battle, tapi orang untuk masukin, untuk di bloodline aja, biasa orang itu ada pakai yang lain untuk battle, sedangkan naga ini untuk di awal-awal orang masih pakai untuk battle, untuk grand, untuk nobel, atau lustrius, sedangkan nanti ada updatean baru, dan pasti orang pakai yang ada yang jauh lebih bagus lagi daripada naga ini, dan naga ini akan jadi bloodline, dan mingkrat juga akan masuk ke bloodline, nah, nah, yang bloodline yang aku maksudnya adalah sekarang, karena aku belum jadi nobel, ini status masih buruk banget, dan aku belum HP ya, nah, ini 5% dari semua status dari si naga ini, kalian sudah dapat power 877, sedangkan ini aku belum jadi nobel loh, coba kalian bandingin dengan yang tidak, misalnya beda jauh banget, karena dia 4% juga kan, jadi menurut aku sih, saran aku sih, untuk sekarang kalian kalau mau build, build dulu aja mingkrat 1, eee, mingkrat itu, nah, perlu kalau kalian kasih pil maturity pil, kalian perlu, tapi, menurut aku, karena dia hanya untuk bloodline, jadi kalian cicil-cicil aja, kalau kalian misalnya ada tujuan lain, ya pakai tujuan lain, tapi kalau tidak ada, kalian boleh cicil-cicil untuk si mingkrat ini, karena dia bakal kepakai terus untuk bloodline-nya, dia wajib dipakai dengan si naga ini, kenapa aku belum ikut mingkrat, karena aku lagi kumpuli poin klien ya, karena aku jarang banget ikut klien itu, nah, untuk, untuk sisanya ini, nanti kan ada tiga nih, satu, dua, tiga, saya, entah apa, kalau saran aku sih, untuk sekarang sih, tahan dulu, terserah kalian mau build apa, tapi, saran aku jangan kasih maturity pil dulu, karena maturity pil kalian itu, nanti akan berguna untuk, atentan yang pertama, kedua, itu, untuk seperti naga ini dengan mingkrat, dan, menurut aku sih, pasti berkira-kira ya, update berikut nanti, pasti atentan, kalau atentan itu bagus, mungkin aku akan bikin konten, terus aku akan, kasih maturity pil untuk atentan itu, tapi, untuk sekarang, saran aku sih, kalau kalian sudah bikin mingkrat, dan kalian sudah kasih maturity pil, dan kalian sudah build naga juga, saran aku tahan aja dulu maturity pilnya, jangan kalian kasih ke nobel atau, yang, ini sebenarnya bagus, bagus banget sih, mingkrat, karena dia, kalian bisa solo, totem ya, tapi, terserah dari kalian sih, kalau saran aku sih, tahan aja dulu, nanti pasti ada, pad lain yang, area juga, seperti mingkrat, dan kalian bisa kasih maturity pil, nah, ini adalah, pembahasan tentang itu ya, jadi saran aku jangan buru-buru, karena, pad itu nanti bakal banyak banget, di shop, dan saran aku sih, pelan-pelan aja kalian buildnya, yang kurang bagus itu, dua hok, karena statusnya, aku gak lupa status siapa, tapi, kurang worth it, yang pertama, keduanya itu, yang kurang worth it, sini, pinapok ini, sebenarnya terserah kalian, si mobil aku, aku juga kurang ingat sih, statusnya apa, tak yang, aku tahunya, yang kurang bagus itu, dua hok, dengan setel gasus, pinapok kayaknya, masih lumayan deh, coba, aku cari info, ya nanti, misalnya gak ada tulisnya, ini, saya kribe, atur file, ini pinapok deh, menurut aku sih, kayaknya pinapok, masih worth it deh, nanti kita, kalau aku sudah bikin film, mungkin aku bikin konten, dan kita lihat, worth it atau enggak ya, dia masuk ke bloodline, tapi kalau aku, lihat sikitnya, banyak banget yang bikinnya, seolah kalau kalian, coba, ke, kita lihat lah, disini, nampan dinding, kalau kalian sebenarnya, mau build, kalian mau build, kalian bisa katakan aja dengan, di, ngereng-ngereng atas nih, tidak mungkin mereka, habisi mati, dipil untuk yang, kurang worth it, sebenarnya kalau kalian, mau bilang mereka kaya, ya mereka memang kaya, tapi, mereka tuh, sudah tahu apa yang, kira-kira mereka mau build, aduh, saya ngel-ngel gue, kita ke leaderboard, kalau kalian lihat di power, pad, mana pad, nah, pad ini, aduh, cim ini, nggak bisa kita ngomong ya, tapi cim ini, worth it di awal aja sih, kalau kita lihat di server, nah pun gitu, ini, kayaknya, pinah poop ini, worth it untuk kalian build sih, pinah poop, tapi semua kita, tergantung kita, nanti lihat status yang lagi sih, status siapa, bakal dipakai untuk, lama, atau enggak, semua pet, no, pet evo itu bagus, tapi tergantung kalian, mau cari, status siapa, kalau menu aku sih, paling wajib itu, minkrat dengan dragon horse, 2 itu paling wajib, pinah poop, nanti kalian cek aja, kira-kira kalian butuh, atau enggaknya, ini, pinah poop, minkrat, minkrat, dragon horse, minta horse ini, sebenarnya, gampang-gampang susah, kemarin aku ingin bikin konten, untuk jadiin nobel, tapi aku, kesusahan karena, kalau karenanya itu, aku ada kurang satu nih, nih, paling gampang itu, cari sebenarnya, si stun bug, tapi aku sudah coba, 10 kali lebih, dengan kawan-kawan partiku, kami mencari, dan, tidak dapat sama sekali, semua hasilnya time, jadi aku, belum bisa bikin konten, ini, untuk nobel, dragon horse, nanti kalau sudah, memang sudah jadi, aku akan bikin konten, dan aku akan, kalau harus kasih, metroid TV lagi, akan kasih, dan aku bikin konten, dan aku akan, memperbagus, skill ya, tapi sebelum ini, aku mau naikin dulu, skillnya, bisa jadi level 8, nanti baru aku, masuk-masukin, kalau sekarang sih, masih nak buka-buka dulu, slotnya, ini adalah, pembahasanku, untuk, pad yang worth it, untuk di build sekarang, jika kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan, tanyakan, jika kalian ada, yang ingin ditanyakan, dan, bye-bye, sub indo by broth3rmax,